Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam, Garlafer yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Race and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, jangan berputus asa sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam dia. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Tuhan yang luar biasa, undangan Tuhan yang begitu indah. Mari kita responi dengan iman kita, kita datang kepada dia dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga, kamu ucap syukur karena setiap hari, setiap saat engkau menginginkan kami, engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Apalagi ketika kami dalam situasi yang begitu berat, kondisi jiwa kami yang letih lesu, situasi sulit yang membuat kami sangat tertekan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan engkau, kami membutuhkan kelegaan darimu. Tuhan mengangkat semua beban hidup kami sehingga kami boleh menanggungnya, lebih ringan rasanya dan kekuatanmu itu yang memberi kami kemampuan untuk bertahan melewati setiap ujian dan berhasil menyelesaikan masalah kami satu persatu. Ini kami Bapak, kami siap mendengar firmanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bagi banyak orang, jabatan itu sangat menggoda. Sehingga banyak orang berusaha untuk merebut jabatan itu, meraih jabatan itu dengan berbagai macam cara. Bahkan tidak sedikit yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan segala cara yang tidak benar menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan jabatan itu. Tetapi apakah kita sebagai orang Kristen juga seperti itu? Harusnya tidak. Kita sebagai orang percaya, sangat percaya bahwa jabatan itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kepercayaan Tuhan kepada kita yang harus kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Karena itu anugerah maka harus kita kelola dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang memiliki motivasi dan pandangan yang sangat baik sekali tentang jabatan. Yaitu Daud. Bagaimana Daud itu melihat bahwa jabatannya sebagai raja itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Makanya dia tidak gegabah untuk meraihnya. Kita akan membaca Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 7. Di perikob ini kita akan melihat bagaimana Daud punya hati yang begitu bijaksana dan pandangan yang sangat jernih sangat baik sekali soal jabatan. Setelah Saul dan Yonatan meninggal itu saatnya dia untuk menggantikan posisi Saul sebagai raja. Dia bisa lakukan cepat itu supaya dia langsung naik tahta tetapi dia tidak segera lakukan. Dia melakukan beberapa konfirmasi ingin menegaskan bahwa kalau dia akhirnya mengambil tahta Saul. Dia yang menggantikan Saul sebagai raja sepenuhnya itu didorong oleh niat hati yang benar, tujuan yang benar, dan alasan yang benar. Dia melakukan tiga konfirmasi untuk menguji hatinya supaya dia tidak terjebak dengan ambisi untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak jujur. Konfirmasi pertama itu kepada Tuhan. Kita baca ayat yang pertama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Daud bertanya kepada Tuhan, Apa yang harus aku lakukan sekarang? Saul dan Yonatan sudah meninggal. Dia tidak sekedar pengen meraih. Dia tahu bahwa Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dia sudah diurapi sebagai sebuah penegasan bahwa Tuhan memilih dia dan mengurapi dia, mengangkat dia sebagai raja. Secara rohani dia sudah punya jabatan itu. Tetapi secara hukum, secara politik, kerajaan dia belum. Tetapi dia tidak begitu ambisius, begitu Saul, Yonatan meninggal, langsung lakukan. Dia konfirmasi lagi dengan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau aku harus pergi, pergi kemana? Saudara-saudara, orang-orang yang punya keinginan untuk punya jabatan tertentu harus mengujinya di dalam Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan ambisi kita yang berlebihan. Ambisi kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak, ambisi kita yang tidak tulus bahkan mungkin jahat untuk kekuasaan itu. Tidak, jabatan selalu identik dengan kekuasaan. Harus diuji betul bagaimana Tuhan memimpinnya, bagaimana cara memimpinnya, apa yang dikehendaki Tuhan tentang jabatan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Begitu Tuhan merespon, kamu harus pergi ke Hebron. Itu yang Daud lakukan. Dan yang kedua, Daud konfirmasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kita baca ayat 2 sampai 4. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya. Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda. Lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabeskiliat menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabeskiliat dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul dengan menguburkannya. Saudara-saudara, yang kedua Daud itu melakukan konfirmasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Makanya dia konfirmasi dengan Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menuju ke kerajaan langsung dan mengambil tahta itu? Atau apa yang aku harus lakukan? Tuhan berkata pergi ke Hebron. Daud pergi ke Hebron. Kemudian dia menetap di situ dengan para pengikutnya dan respon, tanggapan, dan penerimaan orang-orang di situ itu menjadi sebuah penegasan bahwa dia adalah pemimpin yang bisa diterima oleh orang-orang yang akan dipimpinnya. Ada banyak pemimpin yang berambisi menguasai kekuasaan itu sehingga hubungannya dengan orang-orang yang dipimpin itu tidak baik dan menimbulkan penolakan dari orang-orang yang dipimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dan untuk bisa diterima tentu saja itu pemimpin yang punya integritas dengan baik, punya karakter yang baik, orang yang tulus untuk memimpin, yang berbuat sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang dipimpin. Orang-orang yang dipimpin itu selalu menilai, selalu menguji bagaimana kepemimpinan seseorang. Ketika dia lihat ketulusan hatinya, ketika pemimpin ini bisa dipercaya, ketika pemimpin ini memenuhi harapan mereka, setidaknya bisa menumbuhkan kembali harapan mereka, maka orang-orang yang dipimpin itu bisa menerima dia perlu mengkonfirmasi apa artinya kita punya jabatan, kita punya posisi, kita punya status tertentu yang membawai begitu banyak orang, tetapi orang-orang itu tidak menerima kita dengan baik. Ibarat di satu keluarga, apa artinya seorang kepala keluarga, seorang pria, seorang suami, ayah, yang berprestasi luar biasa, punya potensi yang besar, punya sesuatu yang hebat yang dia miliki sebagai seorang pria, tetapi ketika di rumah tidak diterima oleh anak-anaknya sendiri, maka dia tidak mungkin bisa menjadi kepala keluarga yang hebat. Orang-orang hebat itu karena dia didukung oleh orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dia pimpin merasakan punya pemimpin, punya seseorang, tempat mengadu, punya seseorang, tempat dia menaruh harapannya untuk masa depannya. Ketika diterima oleh orang-orang yang dia pimpin, itu bagian dari konfirmasi bahwa kita ada di tempat yang tepat dan kita melakukan yang tepat. Daud melakukan hal itu. Dan yang ketiga, ketika melihat ada orang-orang yang mencintai Saul, pengikut Saul ini ternyata mereka akhirnya menguburkan Saul tadi di ayat yang kelima. Jadi orang-orang Yabes Gilead itu menguburkan Saul ketika dia mendengar ada kaum loyalisnya Saul, kaum loyalisnya Raja Saul, pengikut setianya Raja Saul, menguburkan Saul. Daud memberi apresiasi yang baik, merespon ini dengan baik. Ini bagian dari konfirmasi ketiga yang dilakukan oleh Daud untuk menegaskan bahwa ini waktunya saya memimpin, ini waktunya saya mengambil alih tahta Raja Saul yang sudah meninggal. Dia tidak langsung habisi para pengikut yang setia kepada Raja Saul. Dia tidak singkirkan orang-orangnya Saul. Tidak, dia beri apresiasi. Apa yang dia lakukan itu sesuatu yang baik. Dia beri apresiasi. Kenapa banyak pemimpin setelah itu ada gejolak dalam kepemimpinannya? Karena orang-orang yang tidak cocok dengan dia, orang-orang yang loyal dengan pemimpin sebelumnya itu disingkirkan semua karena dia ingin orang-orang yang setia dengan dia saja, orang-orangnya sendiri. Tidak. Dalam prosesnya Tuhan, kepemimpinan itu bagian dari rencana Tuhan tidak hanya memberi kita pengaruh terhadap banyak orang. Tetapi Tuhan ingin juga membentuk hidup kita, membentuk karakter kita, memproses hidup kita menjadi orang-orang yang semakin terpercaya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan ada orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Ada orang-orang yang suka mengkritik kita. Ada orang-orang yang bersebrangan dengan kita secara pandangan atau yang lain. Ada orang-orang yang seperti ini dan mungkin akan mengganggu sebuah proses kepemimpinan. Mungkin akan mengganggu posisi orang, akan menggoyangkan posisinya itu bagi para pejabat atau pemimpin. Tetapi itu Tuhan izinkan sebagai bagian untuk memproses pembentukan karakter, kemurnian hati, kemurnian motivasi, dan arah yang tetap tertuju kepada rencana Tuhan. Ada orang-orang yang berbeda. Saudara-saudara ini menarik sekali. Daud ada kesempatan langsung bisa naik tahta. Tetapi Daud tidak langsung mengambilnya karena hati Daud itu tetap murni. Tuhan mempercayakan dia, memilih mengurapinya. Daud bisa jaga hati. Dia tidak biarkan menjadi orang yang begitu ambisius dengan cara-cara yang kasar dan gegabah, ingin merebut kekuasaan. Tetapi dia mengikuti proses, dia menguji tahap demi tahap. Dia konfirmasi dengan Tuhan, konfirmasi dengan orang-orang yang dipimpin, dan bahkan konfirmasi dengan orang-orang yang berbeda, yang berseberangan dengan dia. Karena mereka mengikuti Saul dengan sangat setia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, kita juga perlu untuk mengkonfirmasi apakah posisi kita benar, apakah jalan-jalan kita benar, apakah yang kita kerjakan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Selalu uji, saudara-saudara. Apa kata Tuhan? Lalu apa respon orang-orang di sekitar kita? Lalu apa respon orang-orang yang berseberangan dengan kita? Kalau kita tetap lurus pada kehendak Tuhan, cara-cara Tuhan, Tuhanlah yang akan membela kita tetap ada di tempat yang seharusnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut tempat kita, kalau Tuhan yang menempatkan kita. Kita akan bersatu dalam doa. Bapak di surga, kamu ucap syukur karena Tuhan punya segala macam cara untuk menempatkan kami di sebuah posisi. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Tuhan mempercayakan posisi-posisi yang istimewa, posisi-posisi yang unik. Bukan soal tinggi rendahnya jabatan, tetapi setiap posisi itu pasti ada maksud Tuhan dalam hidup kami supaya kami bisa mengenapi rencana Tuhan, jadi saksi Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini Tuhan beri kepercayaan. Mereka menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Mereka menduduki jabatan-jabatan di organisasi di mana mereka berada. Mereka menepati jabatan-jabatan yang sangat strategis dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan gerejawi. Mereka punya posisi yang baik di masyarakat. Biarlah mereka selalu ingat bahwa jabatan itu adalah kepercayaan Tuhan. Beri mereka hikmat supaya bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dengan cara yang benar. Roh kudus terus menjamah hatinya supaya mereka punya hati yang tulus bekerja. Supaya mereka sungguh-sungguh ingin melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang diberi mandat dengan sebuah jabatan, itu dengan cara-cara yang benar. Tuhan berkati anak-anakmu yang punya jabatan ini supaya di mana mereka berada bisa memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya dan hidup mereka boleh memancarkan kebenaran dan kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang rindu untuk mendapatkan promosi dalam pekerjaannya. Sesuai dengan kehendakmu Tuhan bekerja menolong. Kalau memang Tuhan sudah melihat mereka bisa dipercaya, Tuhan bukakan pintu-pintu kesempatan dan Tuhan yang bekerja dengan caramu yang ajaib. Sehingga anak-anakmu ini boleh dipromosikan dengan jabatan yang lebih tinggi dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jika saat ini ada pergumulan, keluarga saudara juga dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungin. Tidak doa kami akan mendoakan saudara dan tetap percaya, tetap beriman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menolongmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Masmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gantum dan anggur. Dengan tentram aku memembarengkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Dan doa saya kiranya saudara mengalami rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.